Sosok DN wanita penusuk pemilik toko pakaian hingga tewas di wilayah Cibodas, Kelapa Dua, Tangerang, Senin 1 April 2024, sudah ditangani pihak kepolisian. Dilaporkan, meski sempat melarikan diri selesai menusuk korban Resi Ariskat menggunakan pedang, DN kini telah menyerahkan diri ke pihak polisi. Menurut Kasi Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil, kasus tersebut ditangani Polres Tangerang Selatan dan Polsek Kelapa Dua. Agil turut membenarkan akibat perbuatan DN korban meninggal dunia dalam kondisi bersimbah darah di lokasi kejadian. Terkini, jenazah korban berada di RSUD Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Ada pun warga sekitar yakni Yuni menduga bahwa motif pelaku menusuk korban akibat perselisihan utang piutang. Pasalnya, warga sempat melihat pelaku yang juga sesama wanita terlibat cekcok dengan korban sebelum peristiwa naas itu terjadi. Meski begitu, Yuni mengaku tak mengenal pelaku yang nekat membunuh pemilik toko busana tersebut. Ada pun aksi yang dilakukan DN rekaman videonya beredar di media sosial.